A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku Sedang kamu mendustakannya Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya Tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami Maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini Setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat Sesungguhnya aku bersama kamu Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman Gelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir Maka pukulah di atas leher mereka Dan pukulah tiap-tiap ujung jari mereka Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir kurois Memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad Untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu Mereka membuat tipu daya Dan Allah menggagalkan tipu daya itu Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari engkau Maka hujanilah kami dengan batu dari langit Atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu Menginfakan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah Mereka akan terus menginfakan harta itu Kemudian mereka akan menyesal sendiri Dan akhirnya, mereka akan dikalahkan Kedalam neraka jahannamlah Orang-orang kafir itu akan dikumpulkan Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik Dan menjadikan golongan yang buruk itu Sebagiannya di atas yang lain Lalu kesemuanya ditumpukannya Dan dimasukkannya ke dalam neraka jahannam Mereka itulah orang-orang yang rugi Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir Sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata Rasakanlah olehmu Siksan neraka yang membakar Yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu Kemudian setiap kali berjanji Mereka mengkhianati janjinya Sedang mereka tidak takut kepada Allah Dan jika engkau Muhammad Khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan Maka kembalikanlah perjanjian itu Kepada mereka Dengan cara yang jujur Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat Dan janganlah orang-orang kafir mengira Bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah Sungguh Mereka tidak dapat melemahkan Allah Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah Dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman Dan memberi pertolongan kepada muhajirin Mereka itu satu sama lain saling melindungi Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah Maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka Sampai mereka berhijrah Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu Dalam urusan pembelaan agama Maka kamu wajib memberikan pertolongan Kecuali terhadap kaum Yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka Dan Allah maha melihat Apa yang kamu kerjakan Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu Dan mereka sedikitpun tidak mengurangi isi perjanjian Dan tidak pula mereka membantu seorangpun yang memusuhi kamu Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya Sampai batas waktunya Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa Dan jika diantara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu Maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya Demikian itu Karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya Dengan orang-orang musyrik Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka Di dekat Masjidil Haram, Hudaibiyah Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu Hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian Dan mencerca agamamu Maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya Mudah-mudahan mereka berhenti Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan Masjid Allah Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir Mereka itu sia-sia amalnya Dan mereka kekal di dalam neraka Wahai Nabi Berjihadlah melawan orang-orang kafir Dan orang-orang munafik Dan bersikap keraslah terhadap mereka Tempat mereka adalah neraka Jahanam Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali Katakanlah Muhammad Aku tidak kuasa menolak mudarat Maupun mendatangkan manfaat kepada diriku Kecuali apa yang Allah kehendaki Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu Apabila ajalnya tiba Mereka tidak dapat meminta penundaan Atau percepatan sesaat pun Katakanlah Terangkanlah kepadaku Jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari Manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu Kemudian apakah setelah azab itu terjadi Kamu baru mempercayainya Apakah baru sekarang Padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal Kamu tidak diberi balasan Melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan Dan katakanlah kepada hamba-hambaku Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik Benar Sungguh Setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka Sungguh Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia Maka sabarlah engkau Muhammad Atas apa yang mereka katakan Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Sebelum matahari terbit Dan sebelum terbenam Dan bertasbihlah pula Pada waktu tengah malam Dan di ujung siang hari Agar engkau merasa tenang Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir Dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran Dengan semangat perjuangan yang besar Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku Dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu Maka janganlah engkau menaati keduanya Dan pergaulilah keduanya Di dunia dengan baik Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku Kemudian hanya kepadaku Tempat kembalimu Maka akan aku beritahukan kepadamu Apa yang telah kamu kerjakan Maka bersabarlah engkau Muhammad Terhadap apa yang mereka katakan Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Sebelum matahari terbit Dan sebelum terbenam Allah tidak melarang kamu berbuat baik Dan berlaku adil Terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama Dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil Wahai Nabi Perangilah orang-orang kafir Dan orang-orang munafik Dan bersikap keraslah terhadap mereka Tempat mereka adalah neraka jahanam Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali Jangan lupa untuk mencintai orang-orang yang mencintai